Kayu Dewa Kekacauan Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng memanggil harta kelahirannya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk dengan hati-hati mendekati batasan yang menyegel pintu masuk kota kuno. Jika reruntuhan kota kuno ini terkait dengan latar belakangku, maka Chaos Divine Wood tidak boleh diserang. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, memperhatikan perubahan dalam pembatasan pintu masuk kota kuno. Begitu Chaos Divine Wood diserang, dia akan segera menariknya kembali. Berdengung. Ketika Chaos Divine Wood menyentuh batasan pintu masuk kota kuno, batasan mengambang menjadi sedikit gelisah, tetapi tidak menyerang Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood, Restriction Break Setelah berulang kali mengujinya beberapa kali, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terus tumbuh lebih besar. Itu mengayunkan puncak pohon lima warna dan melepaskan cahaya lima elemen yang kacau, berulang kali menyerang batasan pintu masuk. Dalam sekejap, batasan menakutkan yang dapat menghancurkan harta suci tingkat tinggi dihancurkan oleh Chaos Divine Wood. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menginjak pedang, berubah menjadi bayangan pedang. Dia mengambil risiko melewati celah pembatas dan memasuki reruntuhan kota kuno. Ya, ada formasi besar di depannya. Setelah memasuki reruntuhan kota kuno, Ye Chen Feng menemukan formasi besar misterius dengan pola formasi mengalir di depannya. Dia dengan cepat berkomunikasi dengan jiwa badak mendalam bermata ungu. Ya, saya tidak bisa berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan jiwa badak mendalam bermata ungu, Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan misterius telah memutuskan hubungannya dengan cermin semesta. Tidak hanya dia tidak dapat berkomunikasi dengan jiwa badak mendalam bermata ungu, tetapi dia juga kehilangan kontak dengan Chaos Divine Wood yang baru saja dia panggil dan gabungkan dengan tubuhnya. Junior, bisa masuk ke tempat ini berarti kamu ditakdirkan untuk berada di sini. Namun, masuk ke sini berarti Anda hanya memiliki dua jalur untuk diambil. Entah Anda hidup atau mati. Saat Ye Chen Feng mencoba berkomunikasi dengan Chaos Divine Wood dan Universe Mirror, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dalam formasi kuno. Wajah tua muncul di formasi besar dengan pola formasi misterius yang mengalir. Itu menatap Ye Chen Feng dengan mata keruh. Tatapan menakutkan membuat jantung Ye Chen Feng berdebar. Saya adalah roh dari formasi ini. Melihat wajah tua itu, Ye Chen Feng samar-samar menebak identitasnya dan berkata dengan nada serius. Ya, saya adalah wajah tua arai spirit berkata, Ya, jangan buang waktu. Anda tidak punya pilihan untuk masuk ke sini. Oke, saya bersedia mengikuti tes. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju susunan besar yang mengalir dengan energi misterius. Ketika Ye Chen Feng masuk ke formasi larik, formasi larik yang mengalir mulai berputar dengan cepat. Dia menemukan dirinya di hutan belantara yang luas dan kosong. Sejumlah besar binatang iblis raksasa dan sangat ganas berkelahi dan berburu di hutan belantara. Ao, ao, ao. Kemunculan Ye Chen Feng segera menarik perhatian semua binatang iblis di hutan belantara. Satu demi satu, binatang iblis yang menakutkan mengeluarkan raungan yang sangat ganas dan terbang menuju Ye Chen Feng dengan ki iblis yang menakutkan. Mereka ingin merobek dan melahap Ye Chen Feng yang telah masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Langkah Pedang Meskipun Ye Chen Feng tidak bisa meminjam kekuatan eksternal atau menggunakan harta apapun dalam formasi, yayasannya sangat dalam. Tubuhnya sebanding dengan Saint Artifa kelas rendah dan Saint Bis kelas menengah. Menghadapi binatang iblis yang ganas, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggunakan langkah pedang untuk menemui mereka. Dia menjalin pola pedang dan bertarung dengan binatang iblis di hutan belantara. Dengan satu langkah, puluhan ribu pedang ditembakkan. Pola pedang dao yang menakutkan itu seperti kilat yang berliku. Mereka terus-menerus menembus binatang iblis yang mendekatinya dan mencabik-cabik mereka. Darah berceceran di seluruh tanah. Ao-ao Sementara Ye Chen Feng membunuh dengan gila-gilaan, seekor gajah barbar kuno seukuran gunung kecil dengan tubuh emas gelap dan rambut seperti jarum halus muncul. Itu menginjak tanah dan mengeluarkan suara mendengung. Itu meledak dengan dampak yang mengejutkan dan menyerang Ye Chen Feng. Tendangan super tirani Ketika gajah barbar kuno menyerang, Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, melompat ke udara dan menggunakan tendangan yang kuat. Dengan satu langkah, langit dan bumi ditekan dan semua makhluk hidup meratap. Tendangan tirani sangat berat. Itu langsung menginjak gajah barbar kuno yang seukuran gunung kecil ke tanah yang keras. Semua tulang di tubuhnya langsung hancur. Darah menyembur keluar seperti air mancur saat mati di tempat. Setelah menginjak gajah barbar kuno sampai mati, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan menghadapi binatang iblis yang menyerang dengan kecepatan ekstrim. Dia bergerak menuju kedalaman hutan belantara. Keturunan naga sejati, Nyalakan. Meskipun Ye Chen Feng kuat, ada terlalu banyak binatang iblis di hutan belantara. Dia bertarung dengan sengit selama lebih dari delapan jam dan membunuh jalannya ke kedalaman hutan belantara. Kekuatan dao di tubuhnya sangat lelah. Dia dengan cepat menyalakan True Dragon Blutlin untuk memperkuat dao powernya dan terus bertarung. Ketika Ye Chen Feng membunuh jalannya ke ujung hutan belantara, dia menemukan rawa yang tak berujung. Di ujung rawa, dia melihat lubang hitam spasial yang disegel dengan batasan yang kuat. Lubang hitam spasial ini tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar dari hutan belantara ini. Wuss! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan napasnya. Dia menggunakan langkah pedang dan terbang ke udara. Dia membunuh binatang iblis terbang yang menyerangnya saat terbang menuju lubang hitam spasial di atas rawa. Tiba-tiba, raungan binatang yang memekakkan telinga datang dari rawa yang berlumuran darah. Gelombang suara yang mengerikan menembus langit dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Tangan pembelah surga. Raungan binatang buas yang menakutkan datang. Tiga diagram dao tingkat roh yang terus berkembang di atas kepala Ye Chen Feng segera berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Telapak tangan menghancurkan gelombang suara yang menakutkan. Pada saat berikutnya, rawa merah darah berguling dengan keras. Kura-kura hitam besar dengan kepala naga, tubuh kura-kura, ekor ular, dan empat anggota badan yang seperti pilar yang menopang langit muncul. Itu meraung keras pada Ye Chen Feng dan memuntahkan cahaya iblis yang menakutkan, ingin menghancurkan Ye Chen Feng. Kura-kura Saint Beast Black kelas menengah. Merasakan kekuatan Black Tortoise di depannya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar God Devil Blue Tling miliknya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak tiga kali lipat. Dia mengayunkan tinjunya yang menakutkan dan terus-menerus menghancurkan cahaya iblis yang dimuntahkan oleh kura-kura hitam. Tendangan tirani kemampuan ilahi. Setelah menembus semua cahaya iblis, Ye Chen Feng sekali lagi melangkah keluar dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Lebih dari 350 juta kilogram kekuatan langsung berkumpul dan menghancurkan ruang. Kakinya menginjak cangkang keras kura-kura hitam, dengan paksa mendorong kura-kura hitam yang telah naik ke udara ke dalam kolam berwarna merah darah. Kura-kura hitam benar-benar marah karena pukulan keras ke cangkangnya. Itu meraung dan dengan cepat memutar tubuhnya yang besar. Itu seperti gasing besar yang berputar, membawa momentum langit dan bumi saat itu menuju Ye Chen Feng. Naga menundukkan pilar, menekan langit dan bumi. Kura-kura hitam kembali. Ye Chen Feng mengendalikan tiga diagram dao tingkat roh untuk berubah menjadi sembilan pilar penaklukan naga yang menekan ruang di sekitarnya. Dia terus-menerus menyerang tubuh besar kura-kura hitam dan melemahkan momentum putarannya. Setelah itu, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya dan berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Dia melambaikan enam lengannya yang menakutkan dan meletus dengan kekuatan lebih dari 700 juta jin. Dia langsung mengguncang kura-kura hitam yang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan bertarung sengit dengannya di udara. 1442 Ledakan, ledakan, ledakan. Enam lengan Ye Chen Feng melepaskan kekuatan dao besar saat dia bertarung sengit dengan kura-kura hitam yang ganas. Suara pertempuran yang mengerikan itu seperti lonceng besar yang berbunyi antara langit dan bumi. Transformasi triple api suci. Kekuatan black tortoise terlalu menakutkan. Ye Chen Feng menggunakan tiga diagram dao tingkat roh secara ekstrim dan melepaskan kekuatan lebih dari 700 juta kilogram, tetapi dia masih tidak dapat membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan holifier triple transformation untuk meningkatkan kekuatannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Api suci pembakaran langit, api suci iblis hitam, dan api suci lima elemen terus menerus dimuntahkan dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah penguatan tiga api suci, kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat. Dia melampaui Sein Dao bintang dua dan mencapai batas Sein Dao bintang tiga. Untungnya, tiga api suci tidak tersegel. Dengan kekuatannya yang meningkat pesat, Ye Chen Feng menggunakan api suci yang membara untuk menembus langit dan bumi dengan tinjunya. Dia terus-menerus mengguncang kura-kura hitam dan terus melawannya secara langsung di udara. Di bawah serangan api suci, luka kura-kura hitam mulai memburuk. Retakan yang jelas muncul di permukaan changkang kura-kura yang keras saat darah dalam jumlah besar merembes keluar. Formulir pertempuran. Dalam bentuk aslinya, itu tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Kura-kura hitam segera membakar kekuatan iblisnya yang kuat dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Itu berubah menjadi raksasa tinggi dan kokoh yang seperti menara logam. Itu memegang changkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan dan tulang binatang purba di tangannya saat itu menghancurkan tinju mengerikan Ye Chen Feng. Segel Langit Biru Setelah serangannya dipatahkan, Ye Chen Feng segera menggunakan segel langit biru dan membentuk cetakan telapak tangan besar yang sepertinya berisi langit dan bumi. Itu membawa rasa penindasan yang tak tertandingi saat meninggalkan seberkas cahaya putih panjang di udara dan meledak ke arah tulang binatang yang dihancurkan kura-kura hitam. Dis Dao Surgawi Setelah serangan ini, Ye Chen Feng terus mendapatkan niat daonya. Tiga diagram Dao tingkat roh dengan cepat berkumpul di depannya dan berubah menjadi dis Dao Surgawi yang seperti lubang hitam. Itu meledak ke arah changkang kura-kura Black Tortoise. Ledakan Keduanya bertabrakan saat embusan angin yang mengerikan menyapu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar jelas dalam radius 50 km. Tungku Kehancuran Ketika pelat Dao Surgawi memukul mundur kura-kura hitam, Ye Chen Feng melompat ke udara dan berubah menjadi tungku kehancuran dengan pola bawaan Dao. Seperti Gunung Dewa Kuno, dia jatuh dari langit dan menabrak kura-kura hitam. Merasakan kekuatan menakutkan dari Desolate Furnace of Heavens milik Ye Chen Feng, kura-kura hitam tak henti-hentinya membakar kekuatan iblisnya dan menggunakan kulit penyu pertahanan yang sangat kuat untuk bertahan. Desolate Furnace of Heaven milik Ye Chen Feng menabrak kulit penyu. Kekuatan mengerikan mengguncang kulit penyu, menyebabkan retakan halus muncul di kulit penyu. Gelombang kekuatan di luar imajinasi kura-kura hitam melonjak ke lengannya, menyebabkan kulitnya terbelah dan tubuhnya tenggelam. Taruhan Penaklukan Naga Tunku Desolate of Heaven yang melukai kura-kura hitam dan terus berubah di atas kepala Ye Chen Feng menjadi lautan niat Dao berubah menjadi sembilan pilar penaklukan naga yang turun dengan cepat. Mereka berturut-turut menabrak cangkang kura-kura yang dipegang kura-kura hitam tinggi di atas kepalanya, langsung menghancurkannya ke Wang Zezong yang berlumuran darah dari udara. Air Suci Abadi, Segel S Saat kura-kura hitam jatuh ke Wang Zezong, Ye Chen Feng segera mengendalikan Air Suci Abadi untuk keluar dari tubuhnya dan memasuki Wang Zezong yang mengamuk, langsung membekukan Wang Zezong. Energi dingin dalam jumlah besar terus mengalir ke dalam tubuh berlumuran darah kura-kura hitam. Guntur Suci Awal Ungu, Kompresi Ketika kura-kura hitam yang marah menghancurkan Wang Zezong yang dibekukan oleh Air Suci Abadi dan kembali ke udara, Ye Chen Feng memadatkan Guntur Suci Awal Ungu menjadi jarum petir yang sangat tipis dan menembakkannya ke arah kura-kura hitam. Engah Jarum petir menembus celah-celah kulit kura-kura dan masuk ke lengan kanan kuat kura-kura hitam sebelum meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan meledakkan lengan kura-kura hitam menjadi kekacauan berdarah dan darah berceceran di mana-mana. Roh Pedang Perunggu, Bunuh Untukku Saat kura-kura hitam melolong kesakitan, roh pedang Perunggu keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan menyatu dengan tiga diagram dao tingkat roh. Itu melepaskan kekuatan dao yang menakutkan seperti bintang dingin yang menghantam kura-kura hitam. Di bawah pedang ini, bahkan terik matahari redup. Kekuatan pedang yang menyedihkan sekali lagi meretas kura-kura hitam dari langit. Itu dengan keras menabrak es yang dibekukan oleh Air Suci Abadi, menciptakan kawah besar di es besar. Segel Kilin Sejati Bencana Kiamat Naga Hitam Pedang Mutlak Ye Chen Feng tidak memberi Black Tortoise kesempatan untuk menarik nafas. Dia terus-menerus mendesak tiga diagram dao tingkat roh untuk mengembangkan gerakan pembunuhan yang mengerikan yang terus-menerus menyerang tubuh besar kura-kura hitam. Di bawah serangan abis-habisannya, matahari, bulan, dan bintang berubah warna dan segudang yin dan yang bergetar. Teknik Vertigo Saat kura-kura hitam dibombardir oleh serangan yang mengerikan berlapis-lapis, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meletus, membentuk Vertigo yang menakutkan. Itu seperti palu berat yang menabrak lautan jiwa kura-kura hitam, membuatnya merasa seolah-olah kepalanya ditusuk oleh jarum. Jiwa Pedang Perunggu Pemusnahan Pedang Mutlak Ketika reaksi kura-kura hitam melambat, Ye Chen Feng menggabungkan tiga diagram dao tingkat roh ke dalam roh pedang perunggu, mengaktifkan kekuatan terkuat dari roh pedang perunggu. Itu berkembang menjadi niat membunuh yang mengerikan yang menembus langit, tanpa ampun menusuk ke kepala kura-kura hitam. Peng Kepala kura-kura hitam ditusuk oleh jiwa pedang perunggu dan jatuh dengan keras ke es. Pada saat berikutnya, tubuh besar kura-kura hitam menjadi ilusi dan perlahan menghilang. Saat ini, segel yang menyegel lubang hitam menghilang. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya sebentar, lalu terbang ke lubang hitam menggunakan tangga pedang. Dia tiba di sebuah kuil megah yang tingginya beberapa puluh meter dan ditopang oleh 108 pilar batu dengan naga melingkar. Di depan kuil ini duduk seorang pria yang nyata sekaligus ilusi. Dia diselimuti cahaya hitam, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan jelas. Merasakan penampilan Ye Chen Feng, pria yang telah bermeditasi selama beberapa tahun ini tiba-tiba membuka matanya. Kedua matanya seperti bintang tak berujung, menusuk mata Ye Chen Feng. Kalahkan saya dan Anda akan dapat memasuki kuil. Pria yang diselimuti cahaya hitam ini tiba-tiba berbicara dan berdiri. Ketika cahaya hitam berangsur-angsur menghilang, Ye Chen Feng melihat penampilan pria ini dengan jelas. Matanya tidak bisa membantu tetapi berkontraksi saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini karena dia menyadari bahwa penampilan pria ini persis sama dengannya. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan mata telanjang. Mungkinkah dia harus mengalahkan dirinya sendiri di persidangan kedua? Ye Chen Feng pernah menantang dirinya sendiri dan tahu kesulitan menantang dirinya sendiri. Selain itu, kali ini dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal dan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Itu bahkan lebih sulit. Desir. Ada suara yang menusuk telinga saat pria berjubah hitam itu terbang dengan langkah pedang. Dia meluncurkan serangan gemuruh di Ye Chen Feng. Pola dao pedang yang mengerikan terus-menerus menyerang tubuh Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, percobaan kedua adalah menantang dirinya sendiri. Ketika dia melihat bahwa pria berjubah hitam itu benar-benar menggenggam tangga pedang, itu membenarkan tebakan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat menyimpulkan dao besar langit dan bumi dan menghancurkan pola dao pedang yang masuk saat dia terlibat dalam pertempuran sengit. Tebasan pedang satu garis. Ketika Ye Chen Feng mematahkan serangan langkah pedang pria berjubah hitam itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Ada cahaya pedang yang menusuk telinga saat dia berubah menjadi cahaya pedang dan mendorong ke depan. Transformasi Triple Api Suci Ketika pedang Ye Chen Feng menembus dada pria berjubah hitam itu, tiga api suci menyembur keluar dari tubuhnya. Sambil meningkatkan kekuatannya, mereka berubah menjadi pedang yang menyala dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Fiu! Tertangkap basah, sejumlah besar kekuatan api suci menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng dan merusak garis meridiannya. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ye Chen Feng terluka 1443 Transformasi Triple Api Suci Dengan tubuhnya yang terluka, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan tiga api suci untuk menekan lukanya. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batas bintang tiga daosein dan terus bertarung dengan pria berjubah hitam itu. Seni Vertigo Selama pertempuran sengit, Ye Chen Feng tiba-tiba mengendalikan otak yang menelan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, membentuk kekuatan vertigo yang menakutkan yang meledak ke lautan jiwa pria berjubah hitam itu. Namun, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Itu sama sekali tidak mempengaruhi atau membahayakan pria berjubah hitam itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah hitam itu sebenarnya kebal terhadap serangan roh jiwa. Setelah seni vertigo gagal, Ye Chen Feng segera menggunakan langkah pedangnya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, dia kehilangan inisiatif dan masih tidak bisa mengelak. Dia benar-benar menghindari serangan pria berjubah hitam itu. Namun, dia dikejutkan oleh banyak bayangan pedang tajam yang dikirim pria berjubah hitam itu terbang. Sudah berakhir. Pria berjubah hitam itu melompat tinggi ke udara. Lapisan pola pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengaktifkan ratusan pola pedang dao dan mengubahnya menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan yang membelah ruang. Itu seperti retakan yang menghubungkan langit dan bumi saat menebas ke arah Ye Chen Feng, yang terhempas ke tanah. Hukum Spasial, Lipatan Spasial Pada saat kritis, Ye Chen Feng menggunakan hukum spasial untuk mengontrol lipatan spasial di depannya. Dia menggunakan lapisan untuk memblokir pedang mengejutkan pria berjubah hitam itu. Tiga garis keturunan, nyalakan. Menggunakan waktu ketika lipatan spasial menghalangi, Ye Chen Feng terbang keluar dari lubang dan menyulut tiga garis keturunannya, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Transformasi Naga Sejati Setelah itu, dia menggunakan kemampuan mistik cabang ras naga. Seluruh tubuhnya berubah menjadi Naga Sejati yang menakutkan. Dia memutar tubuhnya yang besar dan membawa aura naga yang kuat saat dia menyerang pria berjubah hitam itu. Mengerang, mengerang. Saat Ye Chen Feng menggunakan transformasi Naga Sejati untuk menyerang, pria berjubah hitam itu juga menggunakan transformasi Naga Sejati. Dia berubah menjadi Naga Sejati yang menakutkan dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng di udara. Aura kedua naga sejati melonjak tanpa henti saat mereka bertarung dengan intens. Kekuatan yang muncul dari pertempuran sengit mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka terus menyerang pembatasan kuil. Namun, batasan kuil kuno ini terlalu menakutkan. Mereka harus menahan gelombang kekuatan destruktif. Pembatasan istana ilahi tidak bergerak sama sekali. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Kedua naga sejati bertarung sengit selama setengah batang dupa, kemudian berpisah satu sama lain dengan luka di sekujur tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Lintasan ruang Kembali ke bentuk aslinya, Ye Chen Feng sekali lagi menggunakan hukum ruang, melarikan diri ke lintasan misterius, mengendalikan roh pedang perunggu untuk menyerang pria berpakaian hitam. Terperangkap lengah, pria berjubah hitam itu dipukul oleh pedang sepanjang sepuluh kaki jiwa pedang perunggu, dan dikirim terbang. Seperti yang diharapkan, meskipun pria berjubah hitam ini bisa meniru seranganku, jiwa pedang dan hukum tata ruang terlalu dalam untuk diatiru. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Ye Chen Feng memastikan bahwa pria berpakaian hitam itu tidak dapat mereplikasi prinsip luar angkasa dan jiwa pedang yang telah dia pahami, dan dia menghela nafas lega. Swoosh! Ye Chen Feng menurunkan grit dao dan menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedang. Dengan tebasan, pola dao pedang yang dalam berubah menjadi susunan pedang kosmos. Itu menyegel ruang di sekitar pria berjubah hitam dan menyerang tubuhnya dari semua sudut. Setelah diserang oleh arai pedang kosmos Ye Chen Feng, pria berjubah hitam, yang memiliki bekas luka pedang di dadanya, tidak panik. Dia dengan cepat membalikan tubuhnya dan juga menurunkan arai pedang kosmos. Itu berubah menjadi tornado pedang yang menelan langit dan bumi, menetralkan serangan Ye Chen Feng. Jiwa pedang perunggu, sekering. Ketika Ye Chen Feng dan pria berjubah hitam mengendalikan susunan pedang kosmos untuk bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk melebur ke dalam susunan pedang kosmos. Itu semakin meningkatkan kekuatan arai pedang kosmos dan langsung menekan serangan pria berjubah hitam itu. Ketika pria berjubah hitam ingin dengan cepat mengubah dan secara paksa menghancurkan arai pedang kosmos yang menekannya, Ye Chen Feng sekali lagi melarikan diri ke lintasan luar angkasa dan langsung muncul di depan pria berjubah hitam. Merusak! Ye Chen Feng meraung. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Strands of Will of the Way bertahan di sekelilingnya tanpa henti. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Lebih dari 700 juta pond daya meletus. Kekuatan mengerikan itu seperti bintang raksasa yang dengan kejam membombardir tubuh pria berjubah hitam itu. Itu langsung menembus pertahanan pria berjubah hitam itu dan mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Lipatan spasial. Hancurkan! Ketika pria berjubah hitam itu mendarat dengan keras di tanah, Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara. Dia terus-menerus mengendalikan lipatan spasial untuk muncul dan berulang kali membombardir tubuh pria berjubah hitam itu, memperparah lukanya. Di bawah kendali berkelanjutan Ye Chen Feng atas lipatan spasial, luka pria berjubah hitam itu terus memburuk. Retakan mulai muncul di permukaan tubuhnya. Bencana kiamat! Ye Chen Feng tidak memberi pria berjubah hitam kesempatan untuk mengatur nafas. Sementara pria berjubah hitam itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan lipatan spasial, Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan tiga diagram dao tingkat roh. Dia memadatkan tiga hari kiamat, dan dengan kekuatan penghancur bencana alam, mereka membombardir pria berjubah hitam itu. Boom-boom-boom! Tiga hari kiamat meledak. Kekuatan kiamat yang mengerikan menembus tubuh pria berjubah hitam itu melalui celah-celah, terus-menerus mengebor ke dalam tubuhnya, ingin menghancurkannya. Dengan tubuhku, kembangkan dao besar langit dan bumi. Saat lukanya terus memburuk, pria berjubah hitam itu menggunakan teknik terakhirnya. Dengan tubuhnya sebagai media, dia mengembangkan dao besar langit dan bumi yang menakutkan, mendorong momentum dunia. Dengan momentum paling tirani, dia menghancurkan ruang yang tumpang tindih dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Tungku surga yang sepi. Saat pria berjubah hitam mengembangkan dao besar surga dan bumi untuk menyerang, Ye Chen Feng segera berubah menjadi tungku desolate of heaven. Dao wheel tanpa batas berputar di sekelilingnya saat dia menabrak dao besar yang menakutkan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Ketika Ye Chen Feng berubah menjadi desolate furnace of heaven and earth, dia menyebabkan seluruh dunia bergetar. Jiwa pedang perunggu, diagram pedang berkembang. Ketika dua serangan mengerikan bentrok dengan sengit, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk berevolusi menjadi diagram pedang yang kuat. Itu dengan gila-gilaan memotong dao besar surga dan bumi yang telah berevolusi oleh pria berjubah hitam itu, memberinya serangan paling mendasar dan fatal. Akhirnya, di bawah serangan hirup pikuk Ye Chen Feng, dao besar langit dan bumi yang telah berevolusi oleh pria berjubah hitam itu rusak. Ditutupi luka dan bekas pedang, dia jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Kamu tidak buruk, tapi aku masih punya satu langkah terakhir. Jika Anda bisa menerimanya, Anda akan lulus. Pria berjubah hitam, yang terluka parah dan bisa dipatahkan kapan saja, bangkit dari tanah dan menatap Ye Chen Feng dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membakar seluruh tubuhnya. Endless Sword Wheel menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia mengembangkan prinsip pedang tak terkalahkan dan meluncurkan serangan terakhir pada Ye Chen Feng. Pedang Kepunahan Naga Hitam Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia menuangkan semua kekuatannya dan dao wheel ke dalam jiwa pedang perunggu. Dao wheel yang bergulir tak terbatas seperti laut, tak berujung. Dia mendesak jiwa pedang perunggu untuk berubah menjadi naga hitam pedang kepunahan. Itu menelan dunia dan menabrak prinsip pedang tak terkalahkan yang telah berevolusi oleh pria berjubah hitam itu. Ledakan Kedua serangan itu bertabrakan dan langsung meruntuhkan ruang dalam radius beberapa mil. Seluruh dunia gelap dan kacau seolah-olah akhir dunia telah tiba. Engah Ye Chen Feng, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, memuntahkan beberapa teguk darah dan terbang keluar. Dia jatuh lebih dari seribu meter jauhnya dan jatuh dengan keras di tanah. Pria berjubah hitam menderita serangan naga hitam yang telah berevolusi menjadi jiwa pedang perunggu. Seluruh tubuhnya meledak dan menghilang di antara langit dan bumi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Seribu empat ratus empat puluh empat. Huhu, akhirnya aku berhasil. Melihat pria berpakaian hitam itu menghilang, Ye Chen Feng yang terluka parah menghela nafas lega. Dia dengan cepat duduk bersila dan menyesuaikan nafasnya untuk pulih. Saat ini, batasan yang menyelimuti kuil kuno menghilang. Aura tak terbatas dan kuno melonjak keluar dari kuil. Ki spiritual di kota kuno berlimpah, dan levelnya sangat tinggi. Ye Chen Feng membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan menyembuhkan luka beratnya. Kemudian, dia menginjak tangga batu yang telah mengalami banyak perubahan hidup dan berjalan menuju istana ilahi yang kuno dan misterius. Dia dengan paksa mendorong membuka pintu. Dua kepala naga tertanam di pintu tembaga besar kuil. Kekuatan pembatas yang mengerikan terpancar dari kuil dan langsung memengaruhi kekuatan Ye Chen Feng, dengan paksa menurunkan tingkat kultifasinya satu tingkat. Pembatasan yang mengerikan. Hanya apa yang ada di kuil ini? Mungkinkah ahli tertinggi ras surgawi menekan kuil ini? Ye Chen Feng menyesuaikan kibatinnya dan dengan hati-hati berjalan ke istana dewa yang gelap gulita dan tanpa cahaya yang dipenuhi dengan batasan yang menakutkan. Weng-weng-weng Ketika Ye Chen Feng merasa bahwa tingkat kultifasinya ditekan dan turun ke tingkat reverse bisking, sebuah batu bulan yang tertanam di dinding istana dewa menyala, menerangi seluruh istana dewa. Di tengah aula dewa di mana banyak pilar batu dengan naga melingkar berdiri, seorang lelaki tua duduk bersila. Dia mengenakan jubah naga kuno, mahkota di kepalanya, dan sepatu bot naga di kakinya. Wajahnya suram, dan matanya tertutup rapat. Di atas kepala lelaki tua ini ada setetes darah, setetes darah emas gelap. Kekuatan pembatas yang menakutkan yang menembus kuil dilepaskan oleh setetes darah ini. Setetes darah ini Melihat setetes darah emas gelap ini melepaskan kekuatan penekan, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia menyadari bahwa setetes darah ini sama dengan yang telah menjadi parasit di Chaos Divine Wood. Itu berasal dari orang yang sama. Mungkinkah setetes darah ini ditinggalkan oleh ayahku? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya beberapa kali. Dia merasakan aura familiar dari tetesan darah emas gelap ini. Jejak antisipasi muncul di hatinya saat dia perlahan berjalan. Wuss! Ketika Ye Chen Feng mendekati tetua berjubah naga yang sedang duduk bersilah, Statusnya tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dua sinar cahaya keluar dari matanya seperti kilat, Menusuk ke arah Ye Chen Feng seperti pisau. Pada saat berikutnya, Kekuatan yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng meletus dari tubuh lelaki tua berjubah naga itu. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Ye Chen Feng merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mundur tanpa ragu-ragu. Junior, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tria tua berjubah naga itu tiba-tiba terbangun dan berbicara. Suaranya yang menakutkan menyebabkan gendang telinga Ye Chen Feng sakit. Kebetulan junior ini memasuki tempat ini. Ye Chen Feng samar-samar bisa menebak identitas lelaki tua itu ketika dia merasakan energi surgawi memancar dari tubuhnya dan dengan santai mengarang cerita. Benar-benar. Meskipun lelaki tua berjubah naga itu tidak mempercayai penjelasan Ye Chen Feng, dia tidak mengungkapkannya. Dia berkata dengan suara rendah, Junior, apakah Anda bersedia membantu saya meninggalkan tempat terkutuk ini? Jika Anda mau, saya dapat memberi Anda keuntungan yang tak terbayangkan dan menjadikan Anda sebagai murid saya. Tidak tahu apakah senior adalah Ye Chen Feng, dia bertanya dengan sengaja. Saya adalah kaisar ilahi pertama dari kerajaan Dewa Sembilan Surga, Jiutian. Anda juga bisa memanggil saya Sembilan Surga Tertinggi. Tria tua berjubah naga itu berkata dengan arogan. Kaisar ketuhanan pertama dari kerajaan Dewa Sembilan Surga, Ye Chen Feng berkata dengan heran, karena senior adalah tertinggi surgawi dan kaisar ketuhanan pertama dari kerajaan Dewa Sembilan Surga, mengapa kamu ditekan di sini? Ketika Anda membantu saya keluar, saya secara alami akan memberi tahu Anda alasannya. Di Jiutian Said. Maaf senior, junior terlalu lemah untuk membantu senior. Senior harus menunggu orang lain yang ditakdirkan. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan dengan bijaksana menolak. Tunggu, jangan terburu-buru untuk pergi. Tria tua berjubah naga itu melihat Ye Chen Feng hendak berbalik dan pergi. Dia segera menjadi cemas dan berteriak, apakah kamu takut jika kamu membiarkanku keluar, aku akan menyakitimu? Benar, junior ini memang mengkhawatirkan hal ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata terus terang. Bagaimana dengan ini? Saya bersumpah demi dao surga, selama Anda dapat membantu saya keluar dari sini, saya tidak akan menyakiti Anda. Sebaliknya, saya akan memberi Anda manfaat tanpa akhir. Setelah ditekan di Istana Ketuhanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Di Jiutian tidak memiliki banyak umur lagi. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah satu-satunya harapannya untuk keluar dari sini. Dia harus mencengkramnya, atau dia tidak akan pernah melihat cahaya siang lagi. Jika saya dapat membantu senior pergi dari sini, manfaat apa yang akan diberikan senior kepada saya? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Saya dapat membiarkan Anda mewarisi warisan saya dan mempelajari semua yang telah saya pelajari. Di Jiutian membuang godaan besar. Saya tidak membutuhkannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung. Lalu apa yang kamu inginkan? Di Jiutian terkejut. Seorang guru surgawi adalah seorang ahli di wilayah surga, apalagi di benua douhun. Dapat dikatakan bahwa warisan dari seorang guru surgawi sudah cukup untuk membuat siapapun iri. Namun, Di Jiutian menyadari bahwa Ye Chen Feng sama sekali tidak tertarik. Saya mendengar bahwa darah esensi guru surgawi dapat meningkatkan fisik seseorang. Sepertiga dari darah esensi guru surgawi, Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata. Junior, lelaki tua ini telah ditekan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama mencapai akhir hidupku. Jika saya memberi Anda sepertiga dari esensi darah empirian saya, saya khawatir saya akan segera mati. Jadi, maafkan saya karena tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Di Jiutian sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Oke, kalau begitu saya akan mundur selangkah dan meminta seperlima dari darah esensi guru surgawi Anda. Ye Chen Feng ragu-ragu dan berkata, jika senior menolak lagi, maka saya harus menyerah. Oke, saya akan menyetujui permintaan Anda. Meskipun Di Jiutian kesal, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Selama dia bisa keluar, dia akan memiliki kendali penuh atas hidup dan mati Ye Chen Feng. Dia juga bisa mendapatkan kembali seperlima dari darah esensi guru surgawi. Ye Chen Feng memandangi Di Jiutian yang suram dan berkata dengan lantang, senior, bersumpah demi surga. Oke. Di Jiutian menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia mengucapkan sumpah guru surgawi di depan semua orang. Senior, bagaimana saya bisa membantu Anda keluar? Ye Chen Feng bertanya setelah Di Jiutian bersumpah. Apakah Anda melihat tetesan darah mengambang di atas kepala saya? Selama Anda menemukan cara untuk melemahkan tekanan darah pada saya, saya akan bisa keluar. Di Jiutian menunjuk ke darah emas gelap yang menekannya. Apakah berbahaya bagiku untuk menyerang setetes darah itu? Ye Chen Feng memandangi darah emas gelap itu dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Anda dapat mencoba menyerangnya. Jika tidak ada bahaya, Anda dapat menemukan cara untuk melemahkan tekanan darah pada saya. Untuk menghilangkan kekhawatiran Ye Chen Feng, Di Jiutian berkata dengan sabar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengambil langkah pedang. Dia menahan tekanan spasial yang luar biasa dan mendekati setetes darah emas gelap yang menekan Di Jiutian. Pada saat yang sama, dia juga sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng sengaja bernegosiasi dengan Di Jiutian. Tujuan sebenarnya bukanlah yang kelima dari darah esensi di Jiutian, tetapi untuk mendekati tetesan darah emas gelap. Jika setetes darah ini benar-benar terkait dengan latar belakangnya, Ye Chen Feng merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menundukkan setetes darah esensi ini. Adapun ancaman melarikan diri di Jiutian, dia tidak mengambil hati. Dia percaya jika semua ini ditinggalkan oleh ayahnya, ayahnya pasti punya rencana cadangan. Selain itu, dia merasa Di Jiutian telah menekan tempat ini sejak lama. Fiu, semoga tebakanku benar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk menyentuh setetes darah emas gelap yang melepaskan kekuatan penekan yang mengerikan. 1445 Siapa? Siapa? Ye Chen Feng mengulurkan jarinya. Pembatasan di sekitar tetesan darah emas gelap itu seperti jendela kertas. Itu terus hancur. Jarinya dengan mudah menyentuh tetesan darah emas gelap. Detik berikutnya, tetesan darah bersinar terang dan menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan terbangun. Hem, apa yang terjadi? Siapa anak ini? Di Jiutian, yang telah ditekan oleh tetesan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merasa tidak nyaman saat melihat Ye Chen Feng menyentuh tetesan darah dengan begitu mudah dan bahkan beresonansi dengannya. Senior, keluarkan seperlima dari darah esensi Anda, dan saya akan membantu Anda keluar dari sini. Ye Chen Feng, yang jari-jarinya terus terjalin dengan darah emas gelap, telah menemukan cara untuk membuka batasan yang menekan. Dia berteriak pada Di Jiutian, yang ekspresinya berubah drastis. Siapa kamu? Nak, apa hubunganmu dengan pemilik tetesan darah ini? Di Jiutian bertanya dengan dingin. Junior ini hanyalah pion tanpa nama yang secara tidak sengaja tersandung ke tempat ini. Ye Chen Feng terus berbohong. Apakah begitu? Lalu mengapa Anda bisa beresonansi dengan tetesan darah ini? Di Jiutian sama sekali tidak mempercayai penjelasan Ye Chen Feng dan berbisik. Saya juga tidak tahu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kekuatanku terbatas. Jika kamu tidak memberiku seperlima dari darah esensimu, aku khawatir aku tidak dapat menyelamatkanmu dari pembatasan ini. Oke, saya akan memberi Anda darah esensi saya sekarang. Meskipun Di Jiutian merasakan sesuatu yang tidak biasa, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari sini. Dia harus mencoba apapun yang terjadi. Dia memaksa seperlima dari darah esensinya dan mengubahnya menjadi tetesan darah murni yang melayang di sekujur tubuhnya. Pembatasan, retak. Pada saat ini, Ye Chen Feng berkomunikasi dengan setetes darah esensi ini dan memaksa celah kecil pada batasannya. Dia berkata, Senior, berikan aku darah esensimu. Nak, aku harap kamu bisa mendapatkan darah esensiku dan membantuku keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Di Jiutian memperingatkan dan mengendalikan seperlima dari darah esensinya untuk muncul di luar melalui celah pembatasan. Ketika seperlima dari darah esensi di Jiutian keluar, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang pucat. Dengan pikiran, dia tidak menunggu Ye Chen Feng memurnikan darah esensinya. Dia mengendalikan tetesan darah untuk mengembun dengan cepat, mengubahnya menjadi darah yang sangat kuat tanpa fitur wajah. Senior, kamu. Ye Chen Feng tidak menyangka di Jiutian memiliki kemampuan untuk mengontrol darah dan berubah. Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Nak, saat aku menangkapmu, kau akan mengatakan yang sebenarnya. Di Jiutian yakin bahwa kedatangan Ye Chen Feng bukanlah suatu kebetulan. Dia segera memerintahkan orang berdarah itu untuk menyerang Ye Chen Feng. Ledakan. Kidarah tanpa batas memenuhi tubuh pria berdarah itu, berubah menjadi tangan besar yang menyemburkan cahaya darah. Dengan tekanan yang tak tertandingi, itu menghantam Ye Chen Feng, yang kekuatannya telah ditekan ke tingkat reverse bisking. Dia dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Jadilah anak yang baik dan pasrah. Setelah melukai parah Ye Chen Feng dengan satu serangan telapak tangan, pria berdarah itu menginjak awan darah dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin melukai Ye Chen Feng dengan parah sekaligus dan memahami rahasianya. Dia ingin mematahkan penindasan garis keturunan dan meninggalkan tempat ini. Di Jiutian, jangan berani-beraninya kamu menyakiti tuan kecil. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Arwah susunan yang menjaga di luar tiba-tiba muncul. Itu membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan cahaya susunan yang tak ada habisnya, menghancurkan gerakan pembunuh pria berdarah itu. Tuan kecil. Mendengar bagaimana roh susunan berbicara kepada Ye Chen Feng, niat membunuh di Jiutian semakin meningkat. Dia terus memerintahkan orang berdarah itu untuk menyerang Ye Chen Feng. Senior, cepat hapus batasan pada saya. Ye Chen Feng, yang dipenuhi retakan dan terluka parah, berteriak pada roh susunan. Oke. Roh susunan membalikan susunan dan menghapus batasan pada Ye Chen Feng. Setelah memulihkan semua kekuatannya, Ye Chen Feng dengan cepat meminum seluruh botol air Tianji. Setelah menstabilkan lukanya, dia memanggil di mentir Xvernas dan 230 pedang Kian Kun dan menyerang manusia berdarah itu. Meskipun manusia darah itu dibentuk oleh esensi darah di Jiutian, dia dibatasi oleh batasan kuil. Kekuatannya sangat terpengaruh. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan mistik di Jiutian. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak jauh lebih tinggi dari Ye Chen Feng. Senior, serahkan dia padaku. Kamu hanya perlu mengontrol batasan kuil untuk menekannya. Setelah pertukaran cepat, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa kekuatan pria berdarah itu setara dengan Sein Dao bintang 5. Dia berteriak pada Roh Arrai. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Roh Susunan juga ingin menguji kekuatan dan potensi Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mundur ke samping dan terus mengendalikan batasan kuil untuk menekan manusia berdarah itu. Dia dengan paksa menekan kekuatannya hingga batas Sein Dao bintang 4. Transformasi Triple Api Suci, Mutiara Penekan Surga, Mutiara Darah Suci. Saat kekuatan pria berdarah itu semakin menurun, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dia dengan cepat menggunakan kartu trufnya dan membakar tiga garis keturunan. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat Sein Dao bintang 4. Tungku Kaisar Iblis, tekan. Dengan peningkatan kekuatan, Ye Chen Feng segera membangunkan jiwa badak hitam bermata ungu dan meningkatkan kekuatan Tungku Kaisar Iblis untuk menekan manusia berdarah itu. Ledakan, ledakan. Tungku Kaisar Iblis, yang diliputi api, bertabrakan dengan tangan pria berdarah itu. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat. Cahaya darah tak berujung terbentuk di tubuh pria berdarah itu, berubah menjadi pilar yang mencapai langit, menopang Tungku Kaisar Iblis dan menetralisir serangan Tungku Kaisar Iblis. Formasi Pedang Kosmos, mengubah Pedang Laut. Sementara pria berdarah itu melawan Tungku Kaisar Iblis dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen Feng mengendalikan pedang kosmos yang sangat tajam untuk menyerang pria berdarah itu. Itu seperti lautan darah yang bergulung, dengan padat menyerang tubuh manusia darah itu. Saat formasi pedang kosmos menyerang, tubuh manusia darah itu sekali lagi melonjak dengan kekuatan darah yang sangat besar. Itu berubah menjadi pusaran darah dan menahan serangan formasi pedang kosmos. Yang mulia surga memang yang mulia surga. Cara mereka memang menakutkan. Ketika Ye Chen Feng melihat pria berdarah itu menetralisir gerakan pembunuhannya satu demi satu, dia memanggil sembilan naga Giyok Anulus dengan sebuah pikiran. Tiga Diagram Dao Tingkat Roh, Transformasi Dao Will Si Ye Chen Feng mengendalikan tiga diagram Dao Tingkat Roh yang digantung di atas kepalanya untuk berubah menjadi lautan Dao Will. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan Dao Murni ke Anulus Sembilan Naga Giyok untuk meningkatkan kekuatan serangan Anulus Giyok Sembilan Naga. Mengaum, mengaum. Serangkaian raungan naga bergema di langit. Setelah bergabung dengan kekuatan Dao yang cukup, enam naga mematikan itu menghilang ke Anulus Giyok Sembilan Naga. Nine Dragon jadi Anulus mengembangkan kekuatan misterius langit dan bumi dan membombardir pusaran darah yang dibentuk oleh manusia darah. Di bawah serangan enam naga mematikan, pusaran darah itu hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tersisa dari Anulus Sembilan Naga Giyok, serta formasi pedang kosmos, membombardir tubuh manusia darah itu satu demi satu dan menghancurkannya. Chaos Divine Wood, lahap. Ketika lelaki berdarah itu terluka parah, Ye Chen Feng memanggil harta kelahirannya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang menuju tubuh lelaki berdarah itu, yang penuh dengan retakan, dan memperparah luka lelaki berdarah itu. Pada saat berikutnya, Chaos Divine Wood bergoyang dengan Chaos Five Elements Light sambil memadatkan akar lima warna. Mereka mengakar di tubuh manusia darah dan dengan gila-gilaan melahap esensi darah di tubuhnya. Tidak, apa ini? Dijutian meraung marah saat merasakan esensi darah di tubuh pria berdarah itu terus-menerus terkuras. Namun, di bawah tekanan Blutlin Restriction, dia tidak bisa menghentikan Chaos Divine Wood untuk melahap esensi darah pria berdarah itu. Dia hanya bisa mengendalikan manusia darah untuk menyerang dengan putus asa. Namun, Chaos Divine Wood terlalu tangguh. Gerakan pembunuh terus-menerus dari pria berdarah itu tidak bisa melukainya, apalagi melepaskan diri dari melahapnya. Perlahan, esensi darah dalam tubuh manusia darah menjadi semakin tipis, dan daya tahannya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, seperlima dari esensi darah Dijutian dimakan oleh Chaos Divine Wood. Akibatnya, Dijutian terluka parah, dan dia menjadi sangat tua. 1.446 Kayu Dewa Kekacauan Uji Iklan Tanda Air Melihat Chaos Divine Wood melahap darah esensi di Dijutian, Roh Susunan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dengan cepat datang ke sisi Ye Chen Feng dan berkata dengan hormat, Arrai Spirit menyapa Tuan Muda. Maafkan saya karena menyinggung Anda. Senior, apakah ayahku benar-benar meninggalkan setetes darah ini untukku? Ye Chen Feng bertanya saat dia mengingat primal Chaos Divine Wood ke tubuhnya ketika dia melihat nada rendah hati roh formasi. Iya, setetes darah esensi ini ditinggalkan untuk Tuan Muda oleh tuannya. Roh Susunan menganggup dan berkata, Tuan Muda, Anda hanya perlu melahapnya dan menggabungkannya ke dalam meridian hati Anda. Kemudian Anda dapat memurnikan tetesan darah primordial ini. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia terus bertanya, Senior, jika saya memurnikan setetes darah primordial ini, maka dia akan bebas. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dengan kesaktian tuannya, dia telah meninggalkan sebuah rencana rahasia. Seorang guru surgawi belaka tidak perlu ditakuti, kata Roh Arai dengan percaya diri. Itu bagus. Ye Chen Feng melirik di Jiutian yang marah. Dia muncul di udara di sebelah tetesan darah primordial. Dia membuka mulutnya dan menelan setetes darah primordial. Retakan. Saat Ye Chen Feng menelan setetes darah primordial, retakan muncul pada batasan yang menekan di Jiutian. Di Jiutian, yang telah ditekan oleh setetes darah primordial ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya membebaskan diri. Nak, aku akan membunuhmu. Setelah membebaskan diri, Di Jiutian yang marah meninju Ye Chen Feng, mencoba membunuhnya. Jangan takut, dia tidak bisa menyakitimu. Sama seperti Ye Chen Feng secara naluria ingin menghindar, suara Roh Arai terdengar di telinga Ye Chen Feng. Ledakan. Ruang di depan Ye Chen Feng hancur. Aura tinju yang menakutkan menghancurkan segalanya dan dengan kejam membombardir tubuh Ye Chen Feng, yang tidak mengelak sama sekali. Pukulan ini sangat kuat bahkan harta suci kelas atas tidak bisa memblokirnya. Namun, ketika mengenai dada Ye Chen Feng, itu tidak menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Kekuatan yang menghancurkan tubuhnya juga menghilang secara misterius. Setetes darah itu membantuku menetralisir serangan di Jiutian. Merasakan kekuatan pukulan di Jiutian dengan mudah dinetralkan oleh darah primordial di tubuhnya, Ye Chen Feng benar-benar lega. Tuan kecil, dengan perlindungan darah primordial yang ditinggalkan guru, belum lagi yang mulia surgawi, bahkan kaisar langit tidak akan dapat menyakitimu. Kata Roh Arai. Lalu apakah aku tidak bisa meminjam setetes darah ini untuk menyiksanya? Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia melihat di Jiutian, yang penuh dengan niat membunuh. Tentu saja, Zen Ling berkata, mungkin pertempuran juga bisa mempercepat kecepatanmu memurnikan darah Hong Meng. Oke, saya akan mencobanya. Dengan itu, Ye Chen Feng menginjak pedangnya dan terbang menuju di Jiutian, yang ekspresinya sedikit berubah. Piring Dao Surgawi. Ye Chen Feng mendekat. Tangan di Jiutian bergerak cepat saat dua cakram Dao Surgawi yang sangat kuat muncul dari udara tipis. Mereka memutar kekosongan dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Ledakan. Menghadapi serangan cakram Dao Surgawi di Jiutian, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia membiarkan dua cakram Dao Surgawi mengenai tubuhnya. Apa? Melihat bahwa cakram Dao Surgawinya tidak dapat menyakiti Ye Chen Feng sama sekali, di Jiutian sangat terkejut hingga matanya memelalak. Dengan baik. Saat dia masih sok, Ye Chen Feng tiba-tiba menggunakan jalur luar angkasa. Tangan kanannya masuk ke lintasan dan menamparkan pipi di Jiutian, meninggalkan bekas tangan merah besar. Nak, aku akan menghancurkanmu. Sebagai kaisar ilahi pertama dari bangsa ilahi Jiutian dan yang mulia Surgawi, di Jiutian tidak pernah dipermalukan seperti ini. Merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, dia benar-benar marah. Dia secara paksa memobilisasi kekuatan menakutkan dari surga dan mengubahnya menjadi senjata ilahi untuk menyerang tubuh Ye Chen Feng. Orang tua, mari kita bicarakan setelah kamu menghancurkan pembelanku. Ye Chen Feng mengabaikan senjata ilahi yang digunakan di Jiutian untuk memobilisasi kekuatan surga dan berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Dia terus-menerus menyerang di Jiutian dengan ganas. Peng-peng-peng. Setelah serangkaian serangan ganas, wajah di Jiutian ditampar enam kali oleh Ye Chen Feng. Perutnya ditendang tiga belas kali oleh Ye Chen Feng, dan ada beberapa jejak kaki di pantatnya. Meskipun serangan ini seperti gigitan nyamuk bagi di Jiutian dan tidak berbahaya, namun sangat merusak kondisi mentalnya. Dia tidak bisa menerima berulang kali ditampar dan dipukul oleh junior manusia. Penghinaan mental bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Di Tian Nine Swords Di Jiutian, yang matanya merah, meraung marah. Beberapa diagram dao tingkat roh yang menakutkan muncul di tubuhnya, berubah menjadi sembilan pedang dewa yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menghancurkannya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Siapa-siapa? Di Tian sembilan pedang seperti bima sakti mengalir mundur. Begitu mereka menebas tubuh Ye Chen Feng, lapisan tebal cahaya darah muncul di tubuh Ye Chen Feng, menghalangi serangan pedang sembilan di Tian. Setelah ini, Ye Chen Feng menggunakan jalur luar angkasa lagi. Kemudian, dia melontarkan pukulan kuat ke arah hidung di Jiutian. Sama seperti di Jiutian secara naluriah mengelak, kekuatan pembatas yang kuat dengan kejam menekan tubuhnya, menyebabkan gerakannya menjadi sedikit lamban. Retakan. Tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan ratusan juta kilogram kekuatan, mendarat di hidung di Jiutian, menyebabkannya berdarah. Ah! Hidung di Jiutian berdarah, menyebabkan dia mengamuk. Dia dengan gila-gilaan menyerang Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuhnya. Namun, darah primordial terlalu menentang surga. Dengan dukungannya, pertahanan Ye Chen Feng hampir tak terkalahkan. Dia mengabaikan serangan di Jiutian dan membakar darah dewa iblisnya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga kali. Dia terus menyerang wajah di Jiutian. Meskipun pertahanan di Jiutian mengejutkan, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Ditambah dengan melemahnya kekuatan pembatasan, wajah di Jiutian terus-menerus terluka oleh serangan Ye Chen Feng. Matanya merah dan bengkak. Berat, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mengubahmu menjadi abu. Di Jiutian menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Sebaliknya, dia dipukuli hitam dan biru oleh Ye Chen Feng. Ini membuat di Jiutian ingin mundur. Dia ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Di Jiutian, menurutmu apakah kamu punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini? Roh susunan muncul di atas kuil dan terus meningkatkan batasan. Itu menekan di Jiutian, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jiutian, makan pedangku. Ketika di Jiutian menggunakan semua kekuatan surga di tubuhnya untuk menyerang batasan yang menakutkan, artefak suci tingkat tinggi, pedang suci fajar hitam, muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia menikamnya ke arah pantat di Jiutian. Dengan satu tikaman, tiga diagram dao level roh, jiwa pedang perunggu, dan lebih dari 700 juta kilogram kekuatan menyatu ke dalam pedang suci fajar hitam, meningkatkan kekuatan serangannya. Pedang menembus pertahanan di Jiutian yang melemah dan menusuk ke celah di antara pantatnya. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati langsung menyebar ke seluruh tubuh di Jiutian. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berteriak tak terkendali. Rambut peraknya berdiri tegak saat ini. Berat, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Di Jiutian tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kejam. Dia benar-benar menusuk pantatnya dan menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukannya. Dia benar-benar kehilangan akal dan membakar semua kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dia dengan gila-gilaan menyerang Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Dia tampak seperti ingin mati bersama Ye Chen Feng. Tapi saat ini, Ye Chen Feng menyatu dengan darah Hong Meng. Sosok angkuh dan tinggi yang tampak berdiri di antara langit dan bumi muncul di tubuh Ye Chen Feng. Ketika di Jiutian, yang kehilangan akal, melihat sosok ini, dia seperti tikus yang melihat kucing. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. 1447 Anakku, akhirnya kita bertemu. Sosok yang kesepian dan tinggi ini menjadi semakin jelas, berubah menjadi pria parubaya yang terlihat agak mirip dengan Ye Chen Feng. Dia memandang Ye Chen Feng dengan lembut dan berkata perlahan. Kamu adalah ayahku. Melihat wajah pria parubaya yang mirip dengan wajahnya, Ye Chen Feng berkata dengan sedikit kegembiraan. Yah, aku ayahmu. Namaku Ye Wu Ji. Hantu jiwa Ye Wu Ji memandang Ye Chen Feng yang bersemangat dan mengangguk. Apakah kamu punya banyak hal untuk ditanyakan padaku sekarang? Yah, aku ingin tahu mengapa kamu meninggalkanku di luar kota Kekaisaran Emas Ungu. Ye Wu Ji mengangguk. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Ye Wu Ji menghela nafas pelan. Dia melirik di Jiutian, yang seperti burung yang ketakutan, dan dengan lembut menunjuk ke arahnya. Meskipun jari Ye Wu Ji sangat ringan dan lambat, di Jiutian menyadari bahwa dia tidak dapat mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya jari menyentuh kepalanya. Kemudian, dia pingsan. Kembalilah ke Demon Emperor Furnace. Aku ingin berbicara berdua saja dengan puteraku. Setelah menjatuhkan di Jiutian, Ye Wu Ji melihat ke Demon Emperor Furnace dan memerintahkan jiwa badak bermata ungu dengan ekspresi hormat. Itu adalah dewa. Jiwa badak bermata ungu dengan hormat membungkuk kepada Ye Wu Ji dan kembali ke Demon Emperor Furnace. Ayah, kesulitan apa yang kamu miliki? Ye Chen Feng memandang hantu jiwa Ye Wu Ji dan berkata, apa yang terjadi saat itu? Ayo, aku akan membawamu untuk melihat apa yang terjadi di dunia Void God saat itu. Saat dia berbicara, hantu jiwa Ye Chen Feng melakukan kekuatan magis yang sangat besar dan membawa jiwa Ye Chen Feng ke dunia magis yang tampaknya terbuat dari miliaran bintang. Di dunia ini, terjadi pertempuran hebat antara enam klan manusia, dewa, iblis, surga, dan iblis, memperebutkan kualifikasi untuk memasuki bagian terdalam dunia bintang. Pertempuran hebat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang kuat telah jatuh, dan banyak harta tak tertandingi telah hancur. Seluruh dunia bintang telah dihancurkan tanpa bisa dikenali, dan tidak ada siang hari. Meskipun dia hanya menyaksikan pertempuran kuno Void God Rilem sebagai penonton, Ye Chen Feng masih terpengaruh olehnya. Banyak adegan yang menggetarkan jiwa mengguncang pikirannya. Saat pertempuran mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng melihat sosok Ye Wu Ji. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat cantik, bermartabat dan cantik. Keduanya menggunakan lonceng kuno raksasa untuk secara paksa menerobos pertahanan berbagai ras, merebut dua kualifikasi untuk memasuki bagian terdalam dari dunia bintang. Adegan itu juga tiba-tiba terhenti. Ayah, apa yang kalian berdua perebutkan di dunia bintang? Apakah wanita di sampingmu ibuku? Jiwa Ye Chen Feng kembali ke tubuhnya, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. N. Wanita di sampingku adalah ibumu, Sen Yaotian. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, dan yang kita perebutkan adalah kualifikasi untuk memasuki jalan kuno menuju langit berbintang. Jalan kuno ke langit berbintang? Jalan kuno ke langit berbintang? Tempat apa ini? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung. Jalan kuno ke langit berbintang adalah tempat paling misterius di alam dewa kekosongan. Jalan kuno ke langit berbintang berisi satu-satunya kesempatan untuk menjadi dewa. Dalam sejarah panjang alam dewa void, beberapa dewa sejati telah memperoleh peluang besar dari jalan kuno ke langit berbintang, mematahkan belenggu dunia dan menjadi dewa sejati. Kata Ye Wu Ji tanpa menyembunyikan apapun. Ayah, kamu berada di rana apa? Berpikir tentang bagaimana Ye Wu Ji dan ibunya, Shen Yao Tian, dapat bergabung untuk menerobos pertahanan berbagai ras dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki jalan kuno ke langit berbintang, Ye Chen Feng memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang kekuatannya. Saat itu, ibumu dan aku sama-sama ahli alam dewa kosong awal yang telah melampaui alam leluhur dao. Namun, karena fisik saya yang istimewa, saya memiliki tubuh dao ilahi, yang jarang terlihat dalam jutaan tahun. Ibumu adalah orang suci dari klan Shen dan memiliki garis keturunan dewa leluhur. Ketika kami bergabung, kami cukup kuat untuk bertarung melawan para ahli rilem Mid-MT God. Selain itu, kami memiliki artefak Void God, Bell of Destiny. Ayah, apa yang kamu dan ibuku dapatkan di jalan kuno ke langit berbintang? Ye Chen Feng samar-samar menebak kebenaran di balik mengapa Ye Wu Ji meninggalkannya di benua Dohun, jadi dia terus bertanya. Saya memperoleh darah kekacauan primordial di jalan kuno ke langit berbintang, dan ibumu mendapatkan bibit kayu kekacauan ilahi, kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Tapi seberapa sulit untuk menjadi dewa? Ibumu dan aku lolos dari kematian di jalan kuno ke langit berbintang. Kami tidak hanya tidak menerobos, tetapi kami juga terluka oleh kekuatan jalan kuno menuju langit berbintang. Ketika kami meninggalkan jalan kuno ke langit berbintang, kami segera diburu oleh berbagai ras di alam dewa Void. Untuk menyelamatkanku, ibumu terluka para oleh Void God Supreme Emperor Heaven dari ras ilahi, yang menyebabkanmu lahir prematur. Untuk menyelamatkan hidupmu, ibumu menukar hidupnya dengan hidupmu. Ye Wu Ji perlahan menceritakan kisahnya. Ibu meninggal. Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia disambar petir dari biru. Tidak, ibumu tidak akan mati. Tubuh asliku ada di enam jalan kecil, mencoba menghidupkannya kembali dengan kekuatan enam jalan reinkarnasi. Ketika kamu datang ke alam Void God suatu hari nanti, aku harus dapat sepenuhnya mengendalikan enam jalan kecil dan menghidupkan kembali ibumu. Suara Ye Wu Ji dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Ayah, saya tidak tahu mengapa Anda memilih untuk meninggalkan saya di benua Dohun. Setelah mendengarkan cerita Ye Wu Ji, hati Ye Chen Feng tidak lagi dipenuhi kebencian, hanya keraguan. Ada tiga alasan mengapa aku meninggalkanmu di sini. Ye Wu Ji berkata, alasan pertama adalah warisan spirit raceh. Dalam pertempuran saat itu, meskipun ibumu dan aku memasuki jalan kuno ke langit berbintang, kami melibatkan ras ilahi, ras manusia, dan cabang ras ilahi, ras roh. Hal ini menyebabkan ras ilahi dan ras manusia menderita kerugian besar, dan ras roh alam surga bahkan dihancurkan oleh ras ilahi. Untungnya, ras roh telah meninggalkan warisan mereka di setiap sudut alam semesta, dan beberapa di antaranya berada di benua Dohun. Itu tidak benar, ayah. Sejauh yang saya tahu, warisan alam rahasia roh sejati telah ada selama bertahun-tahun. Mungkinkah saya sudah lama tertidur? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memikirkan masalahnya. Supreme Emperor Heaven adalah pemimpin ras ilahi, dan dia juga dikenal sebagai orang nomor satu dalam ras ilahi. Serangannya tak terbayangkan. Meskipun ibumu menukar nyawanya dengan nyawamu dan memberimu kesempatan untuk hidup, lukamu juga sangat serius. Aku menghabiskan banyak usaha dan menyegelmu selama puluhan ribu tahun sebelum benar-benar memberantas luka tersembunyimu dan memungkinkanmu untuk dilahirkan kembali. Alasan kedua kenapa aku meninggalkanmu di sini adalah karena ada banyak rahasia tersembunyi di dunia ini yang akan membantu perkembanganmu. Alasan ketiga adalah bahwa ada manusia yang maha kuasa yang tersembunyi di dunia ini, yang maha kuasa yang dapat mengintimidasi berbagai ras di ras ilahi. Ye Wu Ji melanjutkan. Ayah, apakah yang maha kuasa itu yang kamu bicarakan tentang pemilik otak pemakan dewa, Tai Yi? Dia memikirkan Tai Yi Su, yang dia temui di zona terlarang kehidupan. Bayangan, tanya Ye Chen Feng. Itu benar, itu dia. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, Tai Yi adalah salah satu dewa virtual ras manusia terakhir yang masih hidup. Dia terluka parah dalam pertempuran di jalan bintang kuno dan telah bersembunyi di perlombaan ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan dia menjaga perlombaan ilahi, dewa dao perlombaan ilahi, leluhur dao, dan dewa virtual tidak dapat mencapai sini untuk menyakitimu. Adapun alasan ketiga, itu karena dunia ini tidak cukup kuat dan dapat memberikan tahap yang baik untuk Anda latih. Jika Anda bahkan tidak dapat menaklukkan dunia ini dan memenuhi persyaratan saya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan setetes darah primordial paling murni yang saya tinggalkan, dan saya tidak akan membiarkan Anda terbang ke alam ilahi yang berbahaya. Ye Wu Ji berkata, Menilai dari kekuatan dan fondasimu saat ini, kamu lebih luar biasa dari yang aku kira. Oke, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Sekarang, aku akan membantumu mengganti darahmu dan membantumu menyelesaikan transformasi akhir. Dengan itu, bayangan Ye Wu Ji melakukan keterampilan hebat dan mulai mengubah darah primordial untuk Ye Chen Feng. 1448 Cheng Feng, Selama proses pertukaran darah, darah Hong Meng akan melahap semua pembuluh darah di tubuhmu. Itu akan sangat menyakitkan, jadi bersabarlah. Ye Wu Ji mengingatkannya, dia sepenuhnya mengaktifkan darah Hong Meng yang telah disempurnakan Ye Chen Feng ke dalam meridian jantungnya dan memulai proses pertukaran darah. Ketika darah Hong Meng meletus, itu langsung dilahap oleh empat pembuluh darah di tubuh Ye Chen Feng, mencegah darah Hong Meng melahapnya. Namun, darah Hong Meng berasal dari tempat paling misterius di alam dewa kekosongan, reruntuhan dewa. Itu adalah pembuluh darah paling kuat di alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh empat pembuluh darah. Pada saat ini, tubuh Ye Chen Feng menjadi medan perang dari lima pembuluh darah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, merusak meridiannya. Itu sangat menyakitkan sehingga tubuhnya secara naluriah berkedut. Namun, hati Ye Chen Feng teguh dan dia memiliki hati yang pantang menyerah. Dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit. Dia bertahan dengan pahit dan tidak menangis. Setelah sekitar setengah hari, darah Hong Meng berangsur-angsur naik. Perlahan melahap empat pembuluh darah, dan rasa sakit di tubuh Ye Chen Feng juga berangsur-angsur berkurang. Melihat Ye Chen Feng, yang memiliki daya tahan yang luar biasa, bayangan Ye Wu Ji mengungkapkan ekspresi bersyukur. Terlepas dari seberapa berbakat Ye Chen Feng, dengan hatinya yang pantang menyerah dan ketekunan yang besar, dia sudah memiliki potensi untuk mencapai puncak seni bela diri. Chen Feng, panggil roh pedang perunggumu. Aku akan membantumu menyempurnakannya. Setelah Ye Chen Feng melewati proses yang paling menyakitkan, suara Ye Wu Ji terdengar di telinganya. Berdengung. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya, dan roh pedang perunggu muncul di laut jiwa. Melihat cahaya perak dari roh pedang perunggu, senyum Ye Wu Ji menjadi lebih lebar. Meskipun permulaan Ye Chen Feng jauh dari murid jenius dari alam dewa kekosongan, hasilnya tidak lebih buruk dari mereka. Setelah melihat kebijaksanaan dan fondasi Ye Chen Feng, Ye Wu Ji dapat yakin bahwa Ye Chen Feng dapat naik ke alam void god dan menciptakan dunianya sendiri. Formation Spirit, pinjam kekuatan asli dari Abyss of Hell dan gabungkan dengan tubuhku. Setelah kehilangan darah primordial, bayangan jiwa Ye Wu Ji menjadi sangat lemah. Ketika dia menyempurnakan jiwa pedang perunggu, dia harus meminjam kekuatan asli dari Abyss of Hell. Mendengar perintah Ye Wu Ji, Formation Spirit segera membalikkan formasi dan secara paksa terhubung dengan kekuatan paling mendasar dari Abyss of Hell. Itu terus bergabung ke dalam tubuh Ye Wu Ji. Memadamkan jiwa pedang. Setelah menyatu dengan origin energy dalam jumlah besar, tangan Ye Wu Ji bergerak cepat. Dia membuat serangkaian segel tangan, mengembangkan metode pemurnian misterius untuk menyempurnakan jiwa pedang perunggu. Di bawah penyempurnaan Ye Wu Ji, roh pedang perunggu mulai bersinar dengan lebih banyak cahaya perak. Roh pedang itu sendiri mulai berubah drastis. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Di bawah penyempurnaan tanpa henti Ye Wu Ji, roh pedang perunggu telah mengalami perubahan kualitatif. Itu telah berubah menjadi roh pedang perak yang lebih kuat, dan kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat. Dalam tiga hari ini, Ye Chen Feng juga telah menyelesaikan proses awal mengganti darahnya. Setelah darah Grand Miss melahap empat garis keturunan besar, itu mulai mengubah tubuhnya dan mengubah darah di tubuhnya. Sejumlah besar darah Fana merembes keluar dari pori-porinya. Tubuhnya juga menjadi sangat lemah saat ini. Keluar. Merasa bahwa darah Fana Ye Chen Feng hampir habis, Ye Wu Ji menggunakan teknik yang hebat dan mengeluarkan Liontin Gyok Putih dari cermin alam semesta yang telah menyatu dengan Ye Chen Feng ke dalam tubuhnya. Liontin Gyok ini adalah apa yang diperoleh Ye Chen Feng dari Tebing Harta Karun Istana Surgawi. Setelah mendapatkan Liontin Batu Gyok ini, Ye Chen Feng telah mempelajarinya berkali-kali, tetapi dia tidak dapat mengungkap rahasianya yang tersembunyi. Liontin Gyok ini sebenarnya berisi asal-usul kehidupan. Ye Wu Ji melihat Liontin Gyok Putih dan melihat rahasia tersembunyinya. Retakan. Ye Wu Ji menyatu dengan kekuatan asli dari Abyss of Hell dan menghancurkan Liontin Batu Gyok Putih yang sangat keras yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh harta suci tingkat tinggi. Dia mengaktifkan gumpalan asal kehidupan yang sangat berharga dan menggabungkannya ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah kehilangan semua darah fana dan sedang dalam proses pembentukan darah baru. Itu juga merupakan momen yang sangat sulit. Jika dia bisa menahannya, Ye Chen Feng akan terlahir kembali. Jika dia tidak bisa menahannya, kemungkinan besar itu akan menyebabkan luka dalam yang tidak dapat diobati. Pada saat ini, setelah menyatu dengan asal-usul kehidupan, Ye Chen Feng tidak hanya dengan mudah mengatasi saat yang paling sulit, tetapi juga memungkinkan vitalitas dan darahnya mengalami peningkatan kualitatif. Saat Ye Chen Feng sedang mengalami perubahan kualitatif, guntur yang memekatkan telinga muncul di langit di atas Abyss of Hell membentuk awan gelap yang tebal. Melalui pembatasan Abyss of Hell yang menakutkan, itu mengunci Ye Chen Feng. Roh Formasi, Buka Batasan dan Biarkan Cheng Feng Menerima Baptisan Hukuman Surgawi Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menarik hukuman surgawi, Ye Chen Feng segera memerintahkan Roh Formasi untuk membuka lapisan pembatasan jurang raka, memungkinkan Ye Chen Feng menerima baptisan hukuman surgawi dan menyelesaikan transformasi terakhir dengan kekuatan hukuman surgawi. Darah primordial adalah garis keturunan paling kuat di alam semesta. Keberadaannya benar-benar melebihi kekuatan dunia Benua Douhun. Oleh karena itu, proses perubahan darah primordial Ye Chen Feng menarik hukuman surgawi yang paling ekstrim dan paling menakutkan dari Benua Douhun. Namun, Ye Wuji tidak mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, dengan hatinya yang ketakutan, pasti akan mampu mengatasi hukuman surgawi yang ekstrim dan menyelesaikan transformasi darah. Ledakan, 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 guntur yang menakutkan menjadi semakin keras. Baut petir yang tampak seperti naga guntur terus bergulir di awan kesusahan. Kekuatan yang mengerikan membuat binatang iblis dalam radius ratusan mil, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Seluruh Laut Timur jatuh ke dalam kekacauan saat ini. Apa yang telah terjadi? Binatang iblis macam apa yang mengalami kesengsaraan di Laut Timur? Dengan aura yang begitu menakutkan, mungkinkah binatang surgawi tingkat sembilan sedang mengalami kesengsaraan binatang suci di Laut Timur. Banyak pembudidaya yang berkultivasi di Laut Timur juga khawatir dengan hukuman surgawi Yechenfeng. Mereka keluar dari pengasingan dan datang ke Laut Timur yang bergolak. Melihat awan kesengsaraan kiamat yang semakin tebal dari jauh, mereka menjadi semakin panik. Ledakan. Seperti yang ditebak oleh banyak pembudidaya, suara yang menakutkan terdengar hingga ribuan mil. Seluruh Laut Timur gempar saat ini. Kekuatan hukuman surgawi berwarna coklat ke abu-abuan muncul dari awan kesengsaraan kiamat yang bergulir dengan keras. Itu merobek Laut Timur yang telah memicu gelombang besar dan membombardir Yechenfeng di Abyss of Hell. Menghadapi hukuman surgawi ekstrim yang bisa menghancurkan harta suci kelas menengah, Yechenfeng, yang duduk bersila, tidak mengelak. Dia mengizinkan hukuman surgawi yang ekstrim untuk membombardir tubuhnya dan menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk mengubah tubuhnya dari tingkat yang paling mendasar. Kekuatan hukuman surgawi yang ekstrim terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, tubuh Yechenfeng, yang sebanding dengan harta suci tingkat rendah, hancur. Namun, pada saat berikutnya, sumber kehidupan yang menyatu dengan tubuhnya melepaskan kekuatan hidup dalam jumlah besar, memperbaiki tubuhnya yang hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, darah primordial juga melepaskan ki yang kuat dan energi darah yang mengalir ke tubuh sisa Yechenfeng. Itu terus-menerus membentuk sel darah baru dan dilahirkan kembali. Proses hukuman surgawi yang ekstrim menghancurkan tubuhnya sangat menyakitkan dan berbahaya. Namun, Yechenfeng mengandalkan kemauannya yang besar untuk menahannya dengan pahit tanpa rasa takut. Tiga hari berlalu di tengah penderitaan yang luar biasa, hukuman surgawi yang ekstrim juga menghilang. Di tengah hidup dan mati, Yechenfeng bertahan sampai akhir dan mengubah semua darah di tubuhnya menjadi darah primordial yang paling kuat. Kemacetan alam kultivasinya juga mengendur saat ini. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa naik level itu cepat, tetapi darah primordial diperoleh dari reruntuhan dewa. Itu tidak dapat meningkatkan Dao Sein dengan tiga alam. 1449 Dao Sein Bintang Tiga Menerobos Yechenfeng, yang tidak memiliki daging di tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengendalikan kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh darah primordial dan menerobos kemacetan untuk menjadi orang suci Dao Bintang Tiga. Setelah menerobos, kekuatannya tidak berhenti meningkat. Dengan bantuan darah primordial, dia dengan cepat mencapai batas Sein Dao Bintang Tiga dan menerobos ke Sein Dao Bintang Tiga. Setelah lebih dari sepuluh napas, darah primordial, yang mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat besar, meningkatkan kekuatan Yechenfeng hingga batas Sein Dao Bintang Tiga. Itu hanya menjadi tenang ketika dia menerobos kerana Dao Sein Bintang Tiga. Seorang Dao Sein Bintang Tiga. Dalam sekejap mata, saya benar-benar menjadi Dao Sein Bintang Tiga. Saya menerobos kerana Dao Sein Bintang Tiga. Yechenfeng merasa seolah-olah berada dalam mimpi ketika dia merasakan peningkatan pesat dalam tingkat kultivasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa darah primordial akan sangat menentang surga. Itu sebenarnya memungkinkan dia untuk menembus tiga tingkat kultivasi secara berurutan dan menjadi Sein Dao Bintang Tiga. Selain itu, fondasi kultivasinya menjadi sangat kokoh. Tidak buruk, tidak buruk. Anda bergabung dengan darah primordial yang saya tinggalkan untuk Anda dan menerobos ke alam Dao Sein Bintang Tiga. Melihat kekuatan Yechenfeng meningkat pesat, proyeksi spiritual Yewuji melayang dan berkata dengan puas. Ayah, apa manfaat dari darah primordial? Merasa bahwa darah primordial telah menelan keempat garis keturunannya, Yechenfeng benar-benar ingin tahu seberapa kuatnya itu. Darah primordial adalah garis keturunan paling kuat di alam semesta. Itu bisa memberi Anda kekuatan Dao tanpa akhir. Dengan kata lain, saat Anda membakar darah primordial dalam pertempuran, kekuatan Dao di tubuh Anda tidak akan ada habisnya. Kata Yewuji. Kekuatan Dao tanpa akhir, mata Yechenfeng berbinar. Dia sangat terkejut. Jika dia memiliki kekuatan Dao yang tak ada habisnya, dia akan mampu mengendalikan serangan dari dua harta karun sage tingkat tertinggi tanpa henti. Bahkan Dao Sein Bintang 6 tidak akan bisa memblokir serangannya. Selain kekuatan Dao tanpa akhir, darah primordial juga dapat meningkatkan level kultivasi Anda. Yewuji melanjutkan, juga, darah primordial menelan empat garis keturunanmu. Itu seharusnya mempertahankan dukungan dari empat garis keturunan untukmu. Baiklah, Anda baru saja menerobos, jadi Anda harus segera menstabilkan level kultivasi Anda. Setelah Anda menstabilkan kultivasi Anda, saya memiliki hadiah lain untuk Anda. Yewuji menatap Yechenfeng yang bersemangat. Hmm. Yechenfeng menganggup dan duduk bersila di tanah untuk mengkonsolidasikan rilem Dao Sein Bintang 5 miliknya. Sementara Yechenfeng mengkonsolidasikan kekuatan jiwanya, bayangan jiwa Yechenfeng membakar sebagian dari tubuh jiwanya, membentuk kekuatan jiwa murni yang membanjiri lautan jiwa Yechenfeng dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa Yechenfeng, berubah menjadi lubang hitam dan melahap semua yang ada di jalurnya. Formula jiwa abadi yang dibudidayakan Yechenfeng juga mulai beroperasi dengan sendirinya karena masuknya kekuatan jiwa yang kuat. Itu membentuk batu gerindra jiwa yang menakutkan, menggiling kekuatan jiwanya dan meningkatkan alam jiwanya. Dalam waktu sekitar lima hari, Yechenfeng menstabilkan alam suci bintang lima bintangnya. Jiwanya juga telah mencapai batas alam suci Dewa Bintang 6 di bawah nutrisi jiwa Yewuji yang terbakar. Adapun otak pemakan dewa, ia telah melahap kekuatan jiwa yang kuat dan menyelesaikan transformasi kesembilannya. Itu bahkan telah terpecah menjadi subotak yang sangat kuat dari Soul Deforer. Pada saat ini, Yechenfeng sudah memiliki dua otak pemakan jiwa yang belum dia gunakan. Dia bisa menggunakan otak pemakan jiwa untuk mengendalikan dua makhluk kuat untuk digunakan sendiri. Chengfeng, aku akan memberimu hadiah lain. Dengan hadiah ini, tidak akan banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitimu. Setelah membakar sebagian dari tubuh jiwanya, Yewuji menjadi sangat lemah. Dia melayang di depan Yechenfeng dan berkata, Apakah ini hadiah dari Dejiutian? Dia Chenfeng bertanya, Itu benar. Dejiutian adalah kaisar ilahi pertama dari kerajaan ilahi Jiutian. Identitasnya istimewa. Mengendalikannya sama dengan mengendalikan kerajaan ilahi Jiutian. Dejiutian juga merupakan yang mulia bintang satu, yang cukup untuk mengintimidasi makhluk tertinggi kuno yang masih hidup. Yewuji mengangguk. Dia meledakan lengan kirinya dan membentuk tanda jiwa yang kuat. Itu masuk ke lautan jiwa di Jiutian dan mengambil kendali jiwanya. Kemudian, dia menggunakan keterampilan hebat untuk membentuk tanda jiwa kedua yang menyatu ke dalam tubuh Yechenfeng. Selama tanda jiwa di tubuh Yechenfeng tidak rusak, dia bisa mengendalikan hidup dan mati di Jiutian. Di Jiutian, bantu anakku mulai sekarang. Yewuji membangunkan di Jiutian yang koma dan memerintahkan. Ya. Meskipun dia tidak mau, karena tanda jiwa, di Jiutian tidak dapat melanggar perintah Yewuji. Momo-momong, Ayah, aku punya dua hal yang aku ingin kamu lihat. Yechenfeng ingin menggunakan kekuatan Yewuji untuk membuka rahasia batu tersembunyi yang memelihara hati dan peti mati yang ditekan oleh pinus kuno. Oke, keluarkan mereka. Meskipun bayangan Yewuji sangat lemah, dia telah membuat jebakan besar di Abyss of Hell dan dapat terus meminjam kekuatan Abyss of Hell. Ayah, apa sebenarnya yang ada di dalam batu tersembunyi? Tanya Yechenfeng sambil mengeluarkan batu penyimpan harta karun dengan beberapa lapis segel di atasnya. Hati setan ilahi. Mata Yewuji berbinar saat dia melihat kebenaran hati melalui batu tersembunyi. Hati iblis ilahi. Apakah ada iblis ilahi di reruntuhan mati? Yechenfeng sedikit terkejut. Buka. Yewuji mengambil batu tersembunyi dari Yechenfeng dan menggunakan kekuatan jurang neraka untuk menghancurkan batu tersembunyi yang sangat keras itu. Dia membuka segel dan membuka hati raksasa yang dipenuhi dengan blutki. Ayah, pada tingkat apa hati ini? Meskipun Yechenfeng telah mencapai alam bintang lima Tau Sein, dia masih merasakan jantungnya berdebar ketika dia melihat hati raksasa yang dipenuhi dengan blutki. Semua darah di tubuhnya menjadi gelisah. Ini harus menjadi hati Dewa Dao. Yewuji berkata, memang ada banyak rahasia yang tersembunyi di benua roh pertarungan. Dao Gat Yechenfeng menarik napas dingin. Di alam surga, Dewa Dao berada di urutan kedua setelah leluhur Dao. Mereka pasti penguasa suatu wilayah. Bahkan di alam Dewa Void, para ahli maha kuasa dari alam Dewa Dao dapat menciptakan dunia mereka sendiri. Terlebih lagi, Gat Fin lebih kuat dari ras biasa, dan Gat Fin tingkat Dewa Dao bahkan lebih menakutkan. Cengfeng, apakah kamu tahu di mana hati ditekan? Yewuji bertanya. Yechenfeng, yang memiliki gambaran umum, mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan memberimu hadiah lain dan membantumu mengendalikan iblis ilahi itu. Dengan itu, Yewuji membakar jiwanya dan meminjam kekuatan abis of hell untuk meninggalkan bekas di hati. Setelah hati menyatu dengan tubuh utama, Yechenfeng akan dapat menggunakan tanda di hati untuk mengendalikan Vingot tingkat Dewa Dao itu. Ayah, lihat apa yang ditekan di peti mati kuno. Yechenfeng menyingkirkan segel di hati iblis ilahi dan memanggil peti mati kuno yang ditekan oleh darah primordial dan pinus kuno. Sungguh kekuatan yang jahat. Melihat peti mati perunggu kuno di tanah dan menekan pinus kuno, Yewuji mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan menarik pinus kuno untuk membuka peti mati kuno. Melolong, melolong, melolong. Saat tutup peti mati terbuka, ratapan hantu yang menusuk tulang terdengar dari dalam peti mati kuno. Seorang lelaki kuno dengan mata kosong dan ki iblis hitam melilit tubuhnya duduk di peti mati kuno. Dia menyegel darah kekacauan primordial di antara alisnya. Itu adalah raja zombie, Moba. Sekilas Yewuji mengenali pria kuno itu. Chengfeng, kamu memiliki banyak hal baik. Dari aura yang dipancarkan Moba ini, kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar iblis. Namun, tubuh Moba ini memiliki tiga lapis segel. Aku tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhku, jadi aku tidak dapat memecahkan tiga lapis segel. Namun, bahkan dengan tiga lapis segel, kekuatannya setara dengan Saint Iblis bintang 6. Dia akan sangat membantumu. Sekarang, aku akan menggunakan darah primordial untuk membantumu mengendalikan Moba ini. Dengan itu, Yewuji sekali lagi bergabung dengan kekuatan Abyss of Hell dan menggunakan setetes darah primordial itu untuk secara paksa menempatkan segel kontrol yang kuat pada tubuh raja zombie. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa naik level itu cepat, tetapi darah primordial adalah darah yang diperoleh dari reruntuhan dewa. Itu benar-benar tidak akan banyak meningkatkan Yechenfeng. 1450 Ayah, dengan kekuatan dan fondasi saya saat ini, dapatkah saya merobek gerbang alam surga dan naik ke alam surga? Setelah mengendalikan zombie King Moba, fondasi Yechenfeng menjadi lebih dalam. Dia memiliki keinginan untuk merobek gerbang alam surga. Gerbang alam surga di dunia ini disegel oleh ras surga. Jika Anda membuka gerbang dengan paksa, Anda akan memiliki konflik langsung dengan perlombaan surga, yang akan menyebabkan serangkaian masalah yang tidak perlu dan mengekspos diri Anda terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan Anda untuk membuka gerbang dan naik ke alam surga. Yewuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi jika saya tidak membuka gerbangnya, bagaimana saya bisa naik ke alam surga? Yechenfeng tidak mengerti. Anda bisa melalui perlombaan roh. Kata Yewuji saat dia memasuki wilayah surgawi. Warisan ras roh dapat mengarah ke alam surga. Mata Yechenfeng berbinar. N. Perlombaan roh adalah kekuatan yang sangat menakutkan di alam surga. Perlombaan surga bergabung dengan ras lain untuk menghancurkan perlombaan roh, tetapi mereka juga membayar mahal. Itu juga karena perang sehingga ras surga kehilangan sebagian dari kekuatan mereka, jadi mereka tidak mencakar ras manusia. Saya telah melihat beberapa warisan spirit race dan menemukan susunan teleportasi yang terhubung ke alam yang berbeda. Oleh karena itu, saya kira warisan pamungkas yang ditinggalkan ras roh di dunia ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke alam surga. Namun, Chengfeng, meskipun Anda memiliki fondasi yang baik, Anda tetap harus sangat berhati-hati saat mencapai alam surga. Yewji berkata dengan serius, saya sarankan Anda bergabung dengan sekte surga berkabut setelah Anda naik ke alam surga. Ayah, mengapa Anda ingin saya bergabung dengan sekte surga berkabut? Menurut apa yang dia ketahui, leluhur gunung berkabut, Sue Piao Miao, berasal dari sekte surga berkabut. Karena sekte surga berkabut menyembunyikan rahasia kuno yang hebat, dan rahasia kuno itu sangat berguna bagi Anda. Jika Anda dapat memahaminya, Anda tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda, tetapi juga dapat meningkatkan roh pedang Anda ke tingkat berikutnya, mengubahnya menjadi roh pedang emas, atau bahkan roh pedang surga. Kata Yewji. Rahasia kuno apa ini? Yechenfeng tahu kekuatan roh pedang. Sekarang dia memiliki roh pedang perak, kekuatan serangannya sudah melampaui batas benua douhun. Jika roh pedangnya berubah menjadi roh pedang emas, kekuatan serangannya akan menjadi lebih menakutkan, sangat meningkatkan fondasinya. Itu adalah garis besar pedang dao yang ditinggalkan oleh leluhur dao pedang yang mengagumi leluhur sekte surga berkabut. Yewji berkata, Saat itu, saya tidak sengaja mengetahui rahasia ini. Saya ingin pergi ke sekte surga berkabut untuk melihat pedang dao ultimasi, tetapi jalan bintang kuno tiba-tiba terbuka, jadi saya harus menyerah. Ayah, bertahun-tahun telah berlalu. Akankah rahasia kuno itu masih ada? Selain itu, sekte surga berkabut tidak akan membiarkan orang biasa menemukan rahasia kuno itu. Ye Chen Feng bertanya. Jangan khawatir, pedang mendalam ada di salah satu reruntuhan kuno sekte surga berkabut. Setelah bertahun-tahun warisan, sekte Misty Heaven telah kehilangan metode untuk memasuki reruntuhan kuno. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, reruntuhan kuno tersebut masih ada. Yewji berkata, aku akan menanamkan cara memasuki reruntuhan kuno ke dalam jiwamu. Saat dia berbicara, Yewji melakukan teknik hebat dan mencetak satu set peta misterius ke lautan jiwa Ye Chen Feng. Ayah, bahkan jika saya mengontrol peta, saya khawatir saya tidak akan dapat menembus batasan reruntuhan kuno. Kata Ye Chen Feng. Apakah Anda tidak memiliki bak penelan ruang? Jika bisa berkembang lebih jauh, itu bisa membantu Anda memasuki reruntuhan kuno. Yewji berkata, Oke, saya tidak punya banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Sekarang, saya akan mengajari Anda tekniknya. Anda harus mengandalkan diri sendiri selama sisa perjalanan. Terima kasih ayah. Ye Chen Feng tidak memiliki pertanyaan lagi. Dia bertanya kepada Yewji tentang metode kultivasi mirror image clone yang misterius. Segera, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Ye Chen Feng memiliki terobosan besar dalam pemahamannya tentang teknik super gambar cermin. Dia telah mengembangkan teknik super gambar cermin ke tingkat ketiga. Meskipun Ye Chen Feng masih tidak dapat membuat tiga mirror image doppelganger pada saat yang sama, salah satunya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Itu cukup luar biasa. Cheng Feng, anakku, energi dari bayangan jiwa ini telah habis. Ini akan segera menghilang. Jaga dirimu baik-baik. Suatu hari ketika kamu melangkah ke alam Void God, keluarga kita akan dipersatukan kembali. Ye Wuji menatap Ye Chen Feng dengan enggan. Dia mengulurkan lengan ilusinya dan dengan lembut memeluknya. Setelah sekian lama, bayangan jiwa Ye Wuji tiba-tiba meledak menjadi debu tak berujung dan menghilang di abyss of hell. Ayah, tunggu aku. Aku akan pergi ke Void God Realm untuk segera menemukanmu dan ibu. Melihat debu yang berterbangan di tiup angin, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa sakit di hatinya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Tuan muda, apakah Anda ingin terus berkultivasi di sini atau biarkan saya memindahkan Anda keluar? Arrai spirit melayang dan bertanya dengan hormat. Kirim aku keluar. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, beberapa hal harus diselesaikan. Ya, Tuan muda. Setelah mengatakan itu, Arrai spirit mengendalikan abyss of hell dan membentuk kekuatan teleportasi yang kuat. Itu melilit Ye Chen Feng dan di Jiutian, memindahkan mereka keluar dari abyss of hell dan kembali ke Laut Timur. Tuan muda Ye, kamu keluar. Ketika Ye Chen Feng muncul di luar jurang neraka, Raja Pembantaian yang telah lama menunggu muncul di parit gelap. Dia membungkuk pada Ye Chen Feng dan berkata dengan hormat. Pembantaian, bagaimana situasi di Benua Timur? Ye Chen Feng memandang Raja Pembantaian yang telah menembus kaisar binatang tempur level 5 dan bertanya. Semuanya normal di Benua Timur. Saya sudah mengendalikan setengah dari kekuatan di Benua Timur. Raja Pembantaian memberitahu Ye Chen Feng tentang situasi di Benua Timur. Sangat bagus, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Pelet pemecah Saint Surgawi ini untukmu. Jika suatu hari kamu menembus batas kaisar binatang tingkat 6, Pelet ini akan memungkinkanmu untuk mengambil langkah maju dan menerobos ke Divine Saint Realm. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberikan Pelet pemecah Saint Surgawi dan ramuan roh surga dan bumi yang berharga kepada Raja Pembantaian. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng mengendarai kapal roh melewati Sembilan Jurang dan kembali ke Dunia Tengah. Dia memanggil Di Jiutian keluar dari alam semesta. Di Jiutian, cepat kembali ke Negara Dewa Sembilan Surga dan selidiki dasar Negara Dewa Sembilan Surga untukku. Aku ingin tahu berapa banyak penguasa Surgawi yang ada di Negara Dewa Sembilan Surga. Ye Chen Feng memerintahkan, kalau begitu tunggu perintahku untuk memulai perang antara Negara Dewa. Serang Negara Kepala Delapan dan Kerajaan Kirin. Iya. Di Jiutian Unwiling Li Obeyed. Setelah berpisah dari Ye Chen Feng, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju Negara Dewa Sembilan Surga. Setelah berpisah dari Di Jiutian, Ye Chen Feng mengemudikan kapal roh dan menuju ke Eight Head Nation. Dia bersiap untuk terus menjarah Negara Kepala Delapan dan bersiap untuk memasuki langit melampaui langit. Tepat ketika dia sedang dalam perjalanan ke Eight Head Nation, manik komunikasinya tiba-tiba menyala. Mendengar pesan dari mutiara komunikasi, ekspresi Ye Chen Feng langsung berubah. Ekspresinya menjadi gelap, dan matanya yang dalam mengungkapkan kekejaman yang kental. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengirim pesan untuk meminta bantuan adalah Diao Tian. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa Ki Cheng Tian akan menggunakan nyawa Diao Tian untuk memaksanya pergi ke Istana Kepala Delapan. Ki Cheng Tian, Karena kamu sangat merindukanku, mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa Ki Cheng Tian dan yang lainnya telah membuat jebakan untuknya di Istana Negara Kepala Delapan, dia tidak takut sama sekali karena dia telah menerobos ke alam Dao Sein Bintang 5. Dia meningkatkan kecepatan kapal roh dan menerobos lautan awan. Dia terbang menuju Eight Head Imperial City dengan kecepatan yang sangat cepat. Terima kasih telah menonton!